Wow Kita akan bertanya ke cewek-cewek tangguh ini ya Setuju atau tidak setuju dengan Beberapa statement yang ada Di pegangan saya ini Tapi mereka tidak hanya bertiga Kita tambahkan satu lagi wanita cantik Yang suka juga dengan olahraga Kartika Berliana Silahkan, silahkan, silahkan Tidak duduk Kartika kita akan main setuju tidak setuju Naya ini ya Jadi ada tulisan setuju dan tidak setuju Desta dan saya akan memberikan sebuah statement Misalnya kalau wanita tidak suka diberikan ciuman di kening Setuju atau tidak setuju Cuma gitu doang aja Oke Yang pertama Setuju atau tidak setuju Kalau sudah cinta atau jatuh cinta Sudah sekali bagi wanita untuk menemukan hal yang dibenci Dari pria yang disukai atau dicintai tersebut Jadi kalau di jatuh cinta dengan seorang cowok Kayaknya semuanya terlihat bagus Susah untuk mencari atau menemukan hal-hal yang Gue benci dari cowok ini Setuju atau tidak setuju? Satu Dua Tiga Wah Waduh Kartika doang Hanya Kartika doang Kenapa? Menurut Kartika? Kartika pernah gak mengalami seperti itu? Enggak sih kalau salah ya salah aja gitu Jadi lu kalau lagi jatuh cinta kayaknya Kamu pernah cinta banget gak sama cowok? Ya Pernah jatuh cinta gak? Banget Ya gak tau kan hati diukur pakai apa gitu Hah? Mau diukur? Pakai apa? Ukuran cinta tuh apa? Gimana ya? Gimana? Tapi kamu pernah maksudnya yang merasa kayak Ini cowok sayang banget lagi Iya sayang mah pasti pernah Tapi ya kalau ya salah ya salah aja gitu Jangan dibeli Beda dengan tiga bucin selanjutnya ya? Bucin nih Bucin Ini mudah cinta ini Pasti Karena kalau kita dalam keadaan jatuh cinta Ketika dia berbuat salah Jadi kayak dimaafin aja gitu Akan Saya tau ceritanya Masih akan terasa benar Terus kita akan cari-cari alasan kalau Enggak kok dia gak gitu Denial Kalau lagi dalam keadaan cinta gitu Mungkin harus ditampar dulu sama temen-temen Bagaimana dengan cewek tangguh pesilat kita Naya? Naya juga setuju? Iya Karena cinta itu buta kan ya? Iya Naya bilang cinta itu buta Woi kalau batuk ke dokter Tapi benar kata Naya Cinta itu ada Sampai ada istilah cinta itu buta Iya Kalau lagi jatuh cinta Berarti Naya pernah mengalami itu ya? Iya Iya kalau dia setuju ya berarti udah pernah Iya Kalau enci kita tau lah ya Enci Gimana enci ceritanya ini seru nih Apa sih kak? Enggak kak maksudnya Tadi kan versi yang lagi jatuh cinta Kalau udah punya pasangan Iya Kalau aku kan lagi tidak punya pasangan Jadi kalau misalkan aku lagi dideketin cowok Kalau misalkan aku gak suka Mau dia secakep apa Mau dia sebaik apa Kalau emang gak suka ya gak suka aja Gak mengilfil Tapi kalau misalkan kita udah suka Mau dia gimana gitu Kayak ya suka aja gitu loh Gitu deh pokoknya Tadi kan pertanyaannya sulit menemukan Hal yang dibenci Hal yang dibenci Pada sangat jatuh cinta Tapi kadang begitu Aku gak suka banget ngeliat orang Awalnya lo suka banget Tapi ketemu temen lo ngomong Akhirnya lo ikutan gak suka juga Pernah kan? Pernah Ya makanya butuh ditampar dulu sama temennya Contoh hal kecilnya Misalkan aku gak suka ngeliat orang ngupil Aku tuh gak suka ngeliat orang ngupil depan aku Nah muda mata Loh daripada hidungnya kotor terus mau lo Ya pake tisu gitu loh Ada orang yang kayak Atau misalnya lo lagi jatuh cinta Lo ngeliat fotonya bagus semua Pas temen-temen lo liat Ih ini berongga mulutnya Kali Oke Next Next ya Silahkan Vincent Setuju atau tidak setuju Setuju wanita tidak pernah tidak suka dengan yang namanya kejutan romantis Jadi wanita itu selalu suka pasti suka dengan kejutan romantis Setuju Satu Dua Tidak setuju Ya 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 Naya setuju Setuju Selalu senang kalau dikasih kejutan romantis Iya Karena kan wanita ya Ya Pengennya mungkin dimaya Ya 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 Nendang-nendang gas Iya Iya Nendang gas Tapi kebanyakan wanita begitu kan Iya Hatinya tetap wanita Iya Kalau Enzi Lo tidak setuju Ji Kan selalu kan Kalau aku Selalu kan Kejutan romantis Ya udah Pokoknya kalau di tempat rame Aku gak terlalu suka dikejutkan Gitu Kartika Ya suka lah Diapain aja mas suka Eh Emang sih dikasih romantis Gitu loh Ini udah kasih romantis romantis Iya Kartika selalu suka diberikan kejutan romantis Apapun itu selama kejutan dan romantis Pasti suka Hesty juga Setuju Kejutan romantis Makanya pak Aku tuh suka Pak Apadu gak romantis Tipe suamnya Hesty bukan orang yang romantis Cuek Orang yang cuek Gua yang sering kasih kejutan Tapi dia juga suka Tapi lu suka dikasih kejutan kan Pernah Tapi aku tadi enggak Tapi jarang Iya Ya kenapa lu cari aja orang lain yang lebih romantis Itu lah Yang gak berapa Cinta Perasaan-perasaan gue Tapi kan banyak laki-laki yang romantis yang lain Lu jangan Coba misah-misahin gue sama suamin gue Ini ada apa sih Ada apa sih Orang ini lho pak Baiklah Setuju atau tidak setuju Kalau wanita sedang ngambek atau marah Berikan waktu dia untuk sendiri dulu Ih Setuju Nah Beda-beda ya Apa ya Naya nih agak ragu-ragu Naya Iya Soalnya dia di perguruan rame mulu Gak bisa sendiri Oke Dari NG dulu Setuju aku kalau lagi marah atau ngambek Jangan diajak ngobrol dulu Jangan dia kayak Kenapa sih jelasin dong Lu kadang-kadang cowok tuh pengen cepet kelar gitu mas Orangnya Nah iya kan orang beda-beda Nah kalau aku gak setuju Di kerong-kerong terus gitu Biarin emosinya Patutkan cowok-cowok gak ada yang tahan sama lu ya Enak aja Pacara kalau apa semua sama aku Apalah Apalah Tapi wapun emang gagal Hindingnya Sebel ya Sahabat 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 Sebalik Ya pokoknya gitu loh Enggak setuju 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 Jadi butuh waktu sendiri dulu Iya Untuk menjernih kan Untuk menjernih kan Untuk menjernih kan Kalau marah Biasanya kamu sendirian terus ngapain Merenung Merenung Mukulin batu Terus kalau cowok misalnya ngajak ngomong kira-kira kamu akan kayak gimana Nah itu nanti dulu deh gitu Mendingan diri dulu kan Daripada tiba-tiba lambungnya bolong kan Kita pikirin dulu aja Masih Tidak Tidak Kamu itu kenapa Tidak Masih gimana Pake tenaga dalam lagi Gue orangnya pengen harus buru-buru diselesaiin Tuh Ada yang begitu ya Apa kalau sama suami sih orangnya ngediemin Tapi ternyata emang lebih baik didiemin Tapi gue sendiri Iya Tapi gue sendiri sebenernya gak mau Mau lu tuh gimana sekutunya Sebenernya gue maunya tuh Langsung Ayo dong-ayo dong Ditanya dong gitu Tapi suami tuh orangnya ngediemin Tapi ternyata memang lebih baik didiemin Terus gimana ya Kita tuh lebih jernih Jadi gimana sih Maksudnya ke Hesi kalau misalkan Kalau gue Hesi maunya Lagi emosi kan kadang-kadang kita ngomong sesuatu Kamu bisa diem dulu gak dia yang jawab Ya kan aku belajar asin yang berusaha Oke Gue itu orangnya Asti lo diem dulu Dah Oh gue tau udah gue ngerti ya Oke kalau Kartika Oh tiba-tiba ngerti Emang ngerti Emang ngerti Sebenernya kemauan lu Lu pengen langsung nyelesai Iya Tapi dapet cowok yang memang lebih didiemin Ngediemin dulu Sebenernya sebaiknya mau didiemin Gitu Nah kalau kartika Gak ada sebaiknya Gak ada sebaiknya Tergantung orang-orang beda-beda Tapi sebaiknya didiemin tau Karena kalau kita dalam keadaan emosi Gak lu siapa Pasti lu suami Saya kawah Kalau menurut Kartika Langsung aja Langsung aja lah Selesain gak klimaks Masa setengah-setengah Iya benar-benar Benar-benar Permasalahannya Biar Kalau Kalau gue lebih setuju sama yang Kartika Ya karena kalau didiemin dulu begitu Nanti gak bisa tidur Apakah pikiran Makin panjang Panjang saat itu juga Kelar 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 Udah Iya iya gak gak Gitu Satu pertanyaan pamungkas Bang bang Setuju atau tidak setuju Wanita mudah memaafkan Tapi sulit untuk melupakan Wuhh Kartika beda sendiri lagi Naya Iya Naya setuju Setuju Susah untuk melupakan Kadang memori itu Luka tetap ada ya Iya Luka tetap ada Dalam Ini dua-duanya salah lah ya Gue萍ng harus nanggepin Keluculan yang mana Karena maksudnya apa Karena dua-duanya lucu Maksudnya apa Eng lav nyanyi aja memory Oh membuka Ngadap gak ada memory Dan 한다 Memori di januari Gak ada Berakhir Berakhir, berakhir. Kak Desa tuh kalo siap nyanyi, ini tuh gak pernah bener. Lu pada gak tau laku. Berakhir di Januari. Gak ada memori di Januari. Gak ada, Glenn sering di konsern nyanyi pake memori kata-katanya. Gak ada. Ya gue juga ngarang. Oke. Apain kan belum dikai selam? Ya belum, memang belum. Hesti? Apa sih tadi pertanyaannya? Oh iya, 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 iya. Memaafkan tapi sulit melupakan. Iya bener. Dia gampang banget kalo dimafin udah pasti dimafin. Tapi kalo sampe menyinggung lagi, Saya akan inget detailnya apa. Salah kamu sebelumnya gitu. Pernah gak sampe salah dua kali? Misalnya pasangan salah dua kali, terus kamu ngapain Esti? Marah lah. Loh tapi kata lo, kan? Maafin lagi, maafin lagi. Mau maafin terus? Iya. Sampai kita emang udah bener-bener gak mau. Sama dia. Pernah? Ya dulu pernah. Kalo ini mau-mau banget. Ya bucin. Ya pernah, karena sesuatu yang luka itu bisa dihilangkan dari waktu. Maksudnya aku bisa, aku selalu memaafkan. Tapi aku orangnya pasti inget apa yang dilakukan sama orang. Mau itu baik, mau itu buruk gitu. Kalo misalkan buruk ya udah cukup yang, Oh tau berarti tanda orangnya kayak gini gitu. Forgiven but not forgotten. Ya kayak gitu. Justice may be blind but can't see the dark. Kalo Kartika beda sendiri ya? Iya tidak setuju. Kenapa? Apa sih tadi pokoknya tidak susah memaafkan. Gampang memaafkan tapi suruh untuk melupakan. Iya gak setuju. Karena? Dua-duanya susah. Kamu susah memaafkan juga? Iya. Susah melupakan, susah memaafkan? Iya. Ya itu dia setuju atau tidak setuju dari keempat wanita ini. Udah habis, Udah habis, Udah habis.